Intro Insab, inspirasi sabda gereja krisis raja parogi baciro Intro Osnendra Tunya Sri Kang wungumung prayat mulya Sumucot ngadep sang putra Sareng makanan Sareng makanan Lihatlah sudah genaplah saatnya Allah mengutus putranya ke dunia Saudara yang dikasih Tuhan kita berjumpa kembali hari ini Jumat 24 Desember 2021 Dalam inspirasi sabda gereja krisis raja parogi baciro Yogyakarta berkah dalam Ya hari ini kita bersama-sama sudah masuk pada malam menjelang Natal Dan tentu banyak keluarga-keluarga yang sudah sibuk dengan persiapan Natal Banyak petugas-petugas di gereja yang sudah mulai mempersiapkan perayaan Natal untuk malam atau sore malam nanti Tentu ada banyak kesibukan di sana yang mencinta waktu, perhatian, energi, tenaga, dan sebagainya Nah saudara diselah-selah kesibukan anda sekalian mari kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan hari ini Yang mengajak kita untuk merenungkan bacaan Injil dari Lukas 1 ayat 67 sampai dengan 97 Mari kita simak bersama-sama Sekaria ayah Yohanes penuh dengan roh kudus lalu bernubuat katanya Terpujilah Tuhan ala Israel Sebab ia telah mengunjungi umatnya dan membawa kelepasan baginya Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya Seperti yang telah difirmankannya sejak purba kala lewat mulut nabi-nabinya yang kudus Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita Untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham Bapak leluhur kita Bahwa ia mengaruniai kita Supaya kita terlepas dari tangan musuh Dapat beribarat kepadanya tanpa takut Dalam kekudusan dan kebenaran dihadapannya seumur hidup kita Dan engkau hai anakku Akan disebut nabi Allah yang maha tinggi Karena engkau akan berjalan mendahuli Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya Untuk memberikan kepadanya Kepada umatnya pengertian akan keselamatan Yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita Dengan mana ia akan mengunjungi kita Surya pagi dari tempat yang tinggi Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan Dan naungan maut Untuk mengarahkan kaki kita Kepada jalan damai sejahtera Sedara Hari ini kita diajak bersama-sama merenungkan Apa yang dikatakan oleh Zagaria Ayah Yohanes Yohanes Pembaptis Yang memang dipersiapkan untuk Menyiapkan jalan bagi Tuhan Jalan bagi Yesus Kristus yang Segera lahir Dan sodara Zagaria Seperti juga Maria Juga di Uji oleh Tuhan Imannya diuji oleh Tuhan Karena dia sempat Tidak bisa berbicara Sebelum Yohanes lahir Dan bahkan memberi nama Yohanes Dengan menuliskan Namanya Karena tidak bisa mengucapkan kata-kata Tetapi Ujian Tuhan ini Tidak membuat Zagaria Mengingkari Tuhan Atau Meninggalkan Tuhan Dia justru tetap Yakin bahwa Tuhan Akan selalu menyertainya Dan semuanya akan baik-baik saja Bahkan Anaknya Yohanes Pembaptis Kemudian Akan Diberi tugas yang cukup berat Yaitu Menyiapkan jalan bagi Tuhan Nah sodara Dalam Kehidupan kita sehari-hari Kita seringkali Diuji Dengan hal-hal Yang mungkin membuat iman kita goyah Oleh Tuhan Ya Dan Ini sering terjadi Banyak orang yang akhirnya Justru meninggalkan Tuhan Karena ujian Yang menurutnya Demikian berat Tapi Kepercayaan kepada Tuhan Yang harusnya Membuat orang itu Tetap Yakin bahwa Tuhan akan Menyertai dia Dan Keyakinan ini Hadis dari Pada Pemahaman bahwa Apa yang menjadi Kehendak kita Tidak selalu Atau bahkan Sangat jarang Sesuai dengan Kehendak Tuhan Karena Tuhan tahu Apa yang kita butuhkan Maka kadang-kadang Apa yang kita alami Itu Di luar Rencana Dan Apa Kehendak kita Tapi Kehendak Tuhan Yang akan terjadi Dan setelah semuanya terjadi Biasanya kita baru menyadari Oh ya Memang benar Sebenarnya Tuhan Itu ingin memberikan Kepada kita Karunia melalui Apa yang Sudah direncanakannya Terjadi pada kehidupan kita Kalau kita berkaca pada Apa yang dialami oleh Santo Yusuf Suami Maria Tidak banyak Laki-laki yang bisa Melakukan Hal yang sedemikian besar Yang sedemikian berat Sebenarnya Tanggung jawabnya Seperti yang Dialami oleh Yusuf Bagaimana Ia akhirnya Menerima Maria Sebagai Istrinya Dan Menyatu Dalam keluarga Kudus di Nasaret Saudara Pada saat itu Diceritakan Dan sebenarnya Kita sudah sering mendengar Bagaimana Yusuf Sebenarnya Bisa memperkarakan Maria di pengadilan Karena Apa yang dia alaminya Yaitu mereka Baru bertunangan Dan Maria sudah Mengandung Tetapi itu Tidak dilakukan oleh Yusuf Karena Dia yakin Maria tidak salah Karena dia yakin Betul siapa Maria Dan tidak mungkin Melakukan hal-hal Yang Tidak Yang Tidak sesuai Dengan kehendak Tuhan Maka Yusuf Mencari jalan lain Dia ingin Diam-diam Meninggalkan Maria Itu Yang ingin Dilakukannya Tetapi Ternyata Tuhan punya Rencana yang Berbeda Tuhan tetap Ingin Yusuf Mendampingi Maria dan Yusuf Dalam Perjalanan Hidupnya Di kitab suci Memang tidak Banyak Diceritakan Bagaimana Yusuf Mendampingi Keluarga Kudus Nasaret Tetapi Perannya yang Sedemikian besar Tentu yang Sangat juga Memberi warna Pada kehidupan Yusuf Sampai Yusuf Menjadi Dewasa Bagaimana Yusuf Sungguh Mempertaruhkan Hidupnya Menemani Maria dan Yusuf Dalam Perjalanan Setelah Yusuf Lahir Perjalanan Menghindari Kejaran Dari Herodes Bagaimana Menyelamatkan Yusuf Dari Bahaya Yang Dialaminya Dalam Kehidupan Di masa Kecilnya Tentu ini Juga Menjadi Catatan Yang Penting Karena Yusuf Dengan Itulah Yusuf Bisa Tumbuh Dewasa Menjadi Besar Dan Akhirnya Sesuai Dengan Janji Allah Menjadi Penyelamat Manusia Maka Saudara Mari kita Mempersiapkan Diri Menyambut Natal Pada Malam Hari Ini Untuk Kemudian Meneladan Tokoh-tokoh Yang ada Dalam Bacaan Injil Yang disebutkan Hari Ini Apakah Kita Seperti Sakarya Yang Sungguh Memiliki Iman Yang Mendalam Pada Kristus Atau Kita Juga Seperti Yusuf Yang Dengan Besar Hati Menerima Tugas Yang Diberikan Oleh Allah Padanya Dan Mari Kita Bersama-sama Berusaha Membangun Keluarga Kita Menjadi Keluarga Yang Meneladan Keluarga Kudus Di Nasaret Kadang-kadang Tuhan Itu Memang Menggunakan Orang-orang Yang Mungkin Tidak Begitu Penting Bahkan Tidak Terkenal Untuk Merealisasikan Mewujudkan Karya Besarnya Di Dunia Kalau Kita Melihat Sisilah Yesus Ada Banyak Nama Yang Tidak Kita Kenal Siapa Ini Kita Belum Menerah Bahkan Di Injil Itu Yang Sebut Satu Kali Ya Pada Sisilah Itu Dan Sebelumnya Tidak Ada Perjalanan Hidupnya Yang Kita Ketahui Tetapi Melalui Mereka Tuhan Yesus Tuhan Allah Ingin Mewujudkan Karya Besarnya Melalui Nanti Yang Sementara Lagi Kita Beringati Maka Makna Yang Mendalam Untuk Kita Kita Jangan Pernah Merasa Tidak Penting Kita Merasa Kecil Kita Merasa Apalah Saya Ini Gak Mungkin Saya Dipakai Tuhan Untuk Karya Apa Yang Saudara Sekarang Alami Dalam Kedupan Sehari Hari Bahkan Dalam Keluarga Itu Adalah Karya Besar Ketika Anda Mempersiapkan Anak Misalnya Atau Seorang Anak Berperan Dalam Keluarganya Itu Sebuah Karya Besar Yang Akan Memwarnai Keluarga Itu Untuk Kemudian Menjadikan Anggota Keluarga Itu Menjadi Orang Orang Yang Punya Relasi Yang Banyak Di Masyarakat Diteladani Oleh Keluarga Keluarga Yang Di Sekitarnya Maka Saudara Sekecil Apapun Peran Kita Dalam Kehidupan Sehari Hari Yakinlah Bahkan Ingin Menggunakan Kita Dan Untuk Memberi Warna Pada Kehidupan Di Dunia Ini Berkah Dalam